Nah, tamu kita hari ini, orang yang sangat kamu rindukan, Mas Dori, entah kenapa kemarin saya itu lagi ngobrol-ngobrol sama dengan banyak artis ya, yang hari ini pengen berbagi cerita selama covid, dan ternyata semua itu mencari. Pak Hup, mau ngobrol sama Mas Dori, Mas Dori, sampein cerita, sampein kok, ini populer banget nih, mau potong mas. Pak Turno sangat Pak, kenalkan saya Dori Pak, saya salah satu player atau pemain kendangnya masih dikempot, Almarhum masih dikempot, yang di akhir tahun 2019 ini kebetulan dikasih kesempatan untuk dikenal oleh teman-teman. Kebetulan saya asli solo Pak, saya wakilannya, saya mengucapkan banyak terima kasih, kemarin Bapak Sampon menyempatkan waktu untuk takziah di Ngawi, kebetulan Pan Jenengan pas waktu di makam itu saya di belakangnya Jenengan Pak, jadi saya seperti Ajudan Jenengan, tapi Ajudan bayangan. Nah, sampein nganggung masker mesti raketok, kewatanannya yang, lah aku nengoknya rawani, berjubel koyong, kan kita harus jaga jarak, terus jadi jarak, nepet-nepet gitu, gak enak. Tapi dalam makron-nepet sangat Pak. Inje, inje. Nah, Mas Dori, Jenengan kok bisa bergabung dengan Mas Didi itu gimana dulu sejarahnya? Kalau dulu, sewaktu saya masih kecil Pak, jadi sewaktu saya masih di usia TK mungkin sebelum SD, itu kan Bapak saya sudah berkawan atau bersahabat dengan Mas Didi, jadi dulunya, yes kesana kemari diantar studio dan diantar kota-kota, show-shownya Mas Didi itu duluan didamping oleh Bapak saya. Ya, kebetulan saya beranjak remaja, saat itu saya juga karena satu rumah, itu kan pelaku seni semua, jadi akhirnya saya juga tertular ilmu dari Bapak saya, yang kebetulan baru sebulan, yang lalu juga meninggal, itu sahabat-sahabat, sahabat-sahabat, sahabat-sahabat. Amin, amin, sebanuan. Kebetulan di tanggal 5 juga Pak, di tanggal 5 April Bapak saya, masih di tanggal 5 April. Iya, persis sebulan Pak. Jadi saya ini kehilangan dua sosok yang saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Karena walaupun bagaimana, saya dari kecil saya ikut Mas Didi, dari mulai saya SMA kelas 1, sampai akhirnya saya, hingga saat ini teman-teman mengenal saya luar biasa. Dan bangganya saya adalah, anak-anak muda sekarang sudah tidak malu lagi untuk menyanyikan lagu jawab Pak. Kalau dulu di setiap seolahnya Mas Didi itu, notabene rata-rata di usia-usia, mungkin tingkatannya lebih dewasa. Tapi sekarang, sebelum Mas Didi meninggal itu, anak-anak muda luar biasa sekali. Dan mungkin, Mas Dinan ketahui bahwasanya, di setiap konser, paling depan pasti anak-anak muda. Iya, dan sekarang enggak hanya muda, yang tua juga. Sekarang dokter, profesor, pejabat, semua ambiar kapeh pokoknya. Ambiar kapeh, ambiar sepuluh. Iya, iya, iya. Mas Dari, lancarkan dari kecil, bapaknya sudah dengar Mas Didi, dan sebagainya. Lanjarkan diajari kendang itu kecelakaan, atau memang pilihannya kendang, atau sebenarnya banyak instrumen musik yang jendengan pelajari? Sebenarnya dulu pernah ngedram, Pak. Cuman karena setiap hari yang saya dengarkan itu kan bapak ngendang terus. Tapi akhirnya saya terus tertular itu. Sebenarnya dulu, pengen lanjut ke sekolah musik, tapi cuman bapak keinginannya, ya sekolah yang biasa saja, enggak usah yang musik, kalau bapaknya sudah ke musik. Tapi yang namanya Tuhan itu menakdirkan seperti ini ya, apapun hobi, kalau sudah jadi hobi, kalau kita tekun itu pasti akan menghasilkan. hal yang baik. Terus sekolah formalnya apa jendengan? Saya sekolah di, sekarang UDP, Pak. Ini setelah 20 juta bangsa, saya ambil di fakultas komputer, sistem formasi. Saya pemain kendang, tapi lulusannya saya sedangkan komputer, Pak. Oh, apa-apa? Saya tidak menghasilkan komputer kendang. Oh, siap. Apa kendangnya tidak menghasilkan komputer? Angkun, Pak. Ya, Mas Dori. Siap. Jadi, hari ini, saya hari kedua, hari kedua yang kami membuat panggung seni. Idenya, dulu idenya Mas Didi, waktu jendengan konser di Kompas TV itu. Betul. Saya jadi tamunya, waktu itu sama Mbak Rosi. Saya melihat seniman-seniman, kok kayaknya pada lesudara, gitu. Terus saya buatin panggung di rumah jabatan ini. Tapi tidak boleh ditonton langsung. Oh, gitu. Saya kan nontonnya di Youtube, Ganjar Pranowo, sama FB Ganjar Pranowo. Nah, terus kemudian jalan, lumayan 160 ribuan kemarin yang nonton. Nah, hari ini, hari ini hari keduanya. Jadi, per dua hari sekali. Nah, di hari kedua ini, karena kondisi, maka semua mengusulkan, hari ini kita akan buat, tribute untuk Mas Didi Kempot. Mas, tolong beri diri. Siapa? Saya panggung sekali. Panggungnya itu adalah, kita sebut sebagai panggung kahanan. Soalnya kahanan seni, kahanan COVID seperti ini, maka seniman harus tampil. Lanjut dengan itu sekarang, dengan kondisi COVID seperti ini, masih tampil-tampil nggak? Terus ngapain aja, Mas? Kalau seperti saya, atau mungkin teman-teman pelaku seni, tentunya, dengan pandemi ini, ini kan kita juga harus ikuti anjuran pemerintah, Pak. Setidaknya, menenangkan pada diri kita itu, wah, saya terjangkit nih. Meskipun nggak gitu loh, Pak. Jadi, paling nggak, seperti sepasi antar orang, ya itu persinggungan dengan orang, kita harus insecure duluan. Dan, di setiap kegiatan, setiap hari, selama pandemi ini, ya kita hanya bisa berkarya, atau mungkin teman-teman mencipta lagu, menciptakan lagu, seperti saya menyanyikan lagu, dan lain sebagainya, membuat konten-konten yang tentunya, masyarakat mungkin sangat gabut, Pak, di rumah. Jadi, hiburannya hanya handphone. Seperti ini juga. Makanya, kita berikan sajian yang baik, sajian yang mendidik, seperti itu. Ya, mungkin, hal itu, agak bisa mengobati teman-teman semuanya, termasuk teman-teman sobat Ambyar. Bagus. Tapi, tapi luar biasa, Pak, pandemi saat ini, itu bukan hanya, bukan hanya kami pelaku seni, atau mungkin, teman-teman yang di luar sana, tapi, pelaku seni itu, bukan hanya kami yang ada di atas panggung, tetapi, teman-teman yang dibalik layar, seperti krusong, rupa, dan lain sebagainya, itu, merasakan semuanya, Pak. Ya, makanya kita buatin, event-event ini, agar bisa berjalan. Nah, ini jam 4 nanti, kita akan memulai. Mudah-mudahan pada nonton, nanti ya, di Youtube. Saya pasti simak, Pak. Iya, nanti. Tapi suatu ketika, Mas, karena ini masih akan berlangsung lama. Nanti sekali-kali, Mas Dori, ikut ya, buat video pendek, lagi satu lagu, kirim ke kita, di panggung ke kanan, nanti kita tampilkan, agar semua bisa berdonasi, untuk menghidupi itu, seniman-seniman, dan krunya. Makurno sangat. Ini ide luar biasa, Makurno. Mas Dori, terakhir, terakhir ini. Ya, ya, Pak. Apa sih yang Anda bisa ceritakan, terhadap sosok-sosok seorang, Didi Kempot, dari sisi spirit, yang menginspirasi semua orang itu, sisi apanya sih, yang hebat dari Mas Didi itu? Yang menginspirasi jenengan? Saya, mungkin sebelum saya, masih banyak teman-teman pemusik, yang pernah ikut, gabung dengan Mas Didi. Saya adalah generasi yang paling muda, di tim Mas Didi, Almarhum Didi Kempot. mungkin teman-teman hanya bisa mbak Yangke. Tapi kalau saya, saya merasakan betul, setiap hari, Mas Didi setiap konser, dan kita, Pak, yang mengikuti konsernya beliau aja, non-sewuk. Kita kadang capek, Pak. Luar biasa. Tapi Mas Didi, sama sekali. Obatnya Mas Didi itu cuma satu. Guyon sama teman-teman, tidur cukupnya, bangun, lalu segar kembali. Seperti itu. Dan semangatnya beliau itu yang membuat kita, seperti saya, anak-anak muda, yang lainnya, itu merasa terinspirasi. Bahwasanya, usia itu tidak menjadi batasan untuk kita berkarya. Seperti itu. Luar biasa. Mantap. Mantap hebat. Mas, makasih ya. Tapi kita akhir, Mas kita akhirin obrolan kita, kira-kira jenengkan pengen nyanyi lagi lagunya Mas Didi apa? Sepenggal saja. Mungkin lagu, lagunya Mas Didi, nyanyikan nyanyi yang lagunya apa, Pak? Uwe, sekaramu, sekaramu. Aku melu, Pak. Siap. Siap. Yang paling popular. Apa aku salah, yang aku cerita, apa anane, wong sing ning sandengmu, ben meluku, biye tenane. Wah, loroni kok. Ambil. Bagian sama, Gajah. Oke, Mas. Mas Dori, siap terus ya. Siap, Mas Denali ya. Siap, Pak. Salam, Mas Denali. Jaga semangat, jaga semangat. Salam, Mas Denali. Salam juga buat keluarga ya. Mas Denali. Mas Denali, Mas Dori. Gila, Pak. Walaikumussalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dori, siap, Pak. Terima kasih.